Ada masuk lagi pertanyaan Lantas bagaimana doanya ketika kita mau menyembeli hakikat Ini menarik pertanyaannya Memang dianjurkan ulama untuk kita menyebutkan Ada satu doa yang ini ada riwayatnya Dari Imam Bayi Haqi Di hadis Imam Bayi Haqi Dan ini disebutkan juga dalam kitab Al-Mosu'ah Al-Fikihya Al-Wa'idiyah Dimana kita dianjurkan untuk membaca Doa bagi orang yang ingin Hakikat Sampaikan mungkin kalau kita yang tidak menyembeli langsung Tapi ada jasa Hakikat Silakan sampaikan kepada saham menyebuti doanya Ini disebutkan dalam kitab Al-Mosu'ah Al-Fikihya 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 Dianjurkan oleh Madhub Jumqur Al-Fikihya Bahkan disyaratkan dalam akikoh ini ketika penyembelihan, yakni apa yang disyaratkan dalam segala sembelian-sembelihan. Diajurkan dia ketika menyeram beli, mengucapkan, Allahumma laka wa ilaika hadihi aqikotu fulan. Saya ulangi, Allahumma laka wa ilaika hadihi aqikotu fulan. Ini disebutkan dalam kitab Al-Majimu Al-Nawawi. Namun, ada hadis yang lebih jelas. Dan nabi SAW pernah mengakikahkan Hasan dan Hussain. Dan nabi SAW bersabda, Jadi, Rasulullah pernah mengakikahkan Hasan dan Hussain. Kemudian mengatakan ke para sahabatnya, ucapkan kalianlah ketika menyembeli akikoh. Bismillah, Wallahu akbar, Allahumma laka wa ilaika hadihi aqikotu fulan. Fulan tadi adalah nama anak. Maka disenakan berikan nama dulu, para kemudian disembelihlah hewan akikahnya. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Wallahu akbar, Allahumma laka, Ya Allah, ini untukmu. Wa ilaika, dan ditujukan kepadamu, hadihi aqikotu aqikah. Ini atas nama fulan, disebut nama anaknya. Ini disebutkan dalam hadis Imam Bayhaki, dan dihasankan isnafnya oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu' Yus 8, 428. Wallahu akbar, wassalamu alaikum.